Minasa ohaio gozaima, selamat datang kembali di channel youtube Dewi dan Jepang Di video kali ini saya akan membacakan satu bacaan berbahasa Jepang Yang berjudul Anata wa bing ni nanyo iremaska Bahannya saya ambil dari Dondong yomeru nihongo soto storizu ichi Aruku ni sengju nana Jadi terbitan buku Buku terbitan Aruku 2017 Yang berjudul Dondong yomeru Baca terus-terus ya Terus banyak membaca Nihongo soto storizu Jadi short stories Berbahasa Jepang Jadi ceritanya Ini dari seluruh dunia Tapi ditulis dalam bahasa Jepang Nah mari kita lanjutkan Dengan Slide berikut oke Aru daigakuno sensei kabing ni Oki isiya Cisai isi Sunau irete Bingga ipai kadoka Gakse ni shitsumoushite imas Ada dosen di sebuah universitas Disini dia menanyakan kepada Mahasiswanya Apakah si wadah kacanya itu Sudah penuh atau belum Begitu ya Setelah dia memasukkan batu besar Batu kecil Dan pasir Kenapa dosen tersebut bertanya seperti itu Sensei kagakse ni tsutai tai koto toa Nah disini ada Suatu pesan yang ingin disampaikan oleh dosen kepada mahasiswanya Mulai penasaran ya Mari kita lihat isinya Daigakuno sensei kagakse ni tsutai kakse tachi no maen ni tate imas Seorang dosen universitas berdiri di depan para mahasiswanya di dalam kelas Sensei no maen ni watotemu Okina bing to isiya suna no haita hakoga oite arimas Di depan sensei tersebut Di depan dosennya Itu ada terletak Okina bing Jadi bing ini sebenarnya sih Ini ya botol ya Botol kaca ya Kemudian juga Tapi yang besar ya Kemudian juga ada box yang berisi batu dan pasir Jugyo ga haji maruto Begitu si kuliah dimulai Sensei ga nani mo iwa zuni Bing no nakani oki isio Ikutsu mo irete Si sensei ini Tanpa bilang apapun Memasukkan beberapa batu besar ke dalam Botol kaca tersebut ya Bing o ipai ni shimashita Kemudian si Apa botol kaca tersebut Dipenuhi ya Udah penuh lah Dengan si batu besar Soste sensei wa gakseni Bing wa ima ipai desuka To tazu nemashita Si sensei bertanya kepada si Gakse Botol kacanya udah penuh belum? Gakse tachi wa haji toko tae masita Kemudian si para mahasiswa menjawab Ya sudah penuh Tugini sensei ga sukoshi chisai isi no haita hako tote Isio bing no naka ni iremashita Ini mungkin iremashita titik ya Macigayimashita ne Tugini sensei ga sukoshi chisai isi no haita hako tote Kemudian si dosen mengambil box yang berisi batu-batu yang agak kecil ya Isio bing no naka ni iremashita Kemudian si batu tersebut dimasukkan ke dalam Tadi botol kaca yang sama ya Jadi yang tadi yang sudah diisi oleh batu besar Kemudian diisi lagi dengan batu yang agak kecil Soste bing o karuku furimashita Lalu kemudian si dosen tersebut Menggoyang-goyangkan si botol kaca tersebut ya Sehingga mochirong chisai isi wa oki Isi no haita hako tote Si batu kecil tadi melewati batu besar Jatuhlah ke bawah dia ya E bing no shita no honi o chite ikimasu ya Sensei wa mata Gaksei tachi nikikimashita Lalu kemudian si dosen bertanya lagi Kepada mahasiswanya Bing wa imaipai desu ka? Top Apakah si botol kacanya ini sekarang sudah penuh? Gaksei tachiwa hai tokotai masita Si para mahasiswa menjawab lagi ya Kemudian Kondo wa sensei wa suna no haita isi o tote Sunau bing no nakani re masita Berikutnya adalah si dosen tersebut Mengambil box yang berisi pasir Yang kemudian pasir itu dimasukkan ke dalam Botol kaca tadi ya Yang sudah diisi oleh batu besar Dan batu kecil ya Tentu saja si pasir tersebut Itu dia bisa masuk ya Jatuh ke Selah-selah batu besar dan batu kecil ya Lalu Ke bawah begitu ya Ke dasar si botol kaca tersebut Bing no shita no honi o chite ikimasu Sosite sensei wa mata Bing wa ima ipai desu ka To tazune masita Bertanya lagi ya si dosen tersebut Kepada mahasiswanya Apakah sekarang si botol kacanya ini sudah penuh? Gaksei tachiwa hai tokotai masita Si siswa menjawab lagi ya Sate To sensei ga imasita Si sensei berkata Oke Nah Seperti itu ya Sate itu nah ya Kono ishi no haita bing wa Anata tachi no jinsen ni yoku niteimasu Bing Mendadak ini jadi katakana ya Ini jadi kanji ya Ini bing ya Wadah dari kaca ya Botol kaca Jadi botol kaca ini Yang isinya batu Ini anggaplah mirip ya Dengan kehidupan kalian semua Oki ishi wa daisuki namono Si batu besar ini anggaplah benda atau hal yang kalian sangat sukai Tatoe pa Kazoku ya Ryoshin Kenko ya Kodomo tachi desu Misalnya disini kazoku keluarga Ryoshin Orang tua Kenko Kesehatan ya Yang sangat berharga Ataupun Anak-anak Mushi Hoka no mono ga nakutemo Meskipun gak ada barang lain selain ini Kore sae areba Hanya ada ini saja keluarga Orang tua Kesehatan Anak-anak Kore sae areba Jin sewa Dae jobu datu Omoe ruyo namono desu Yaitu Pokoknya Hal-hal yang Kalaupun gak ada selain ini Itu kita masih bisa hidup Begitulah ya Dengan adanya kazoku ryoshin Eto Kenko Kodomo Suko shichi Sai ishi wa Tsugini Daiji namono desu Si batu kecil tadi ada ya Itu adalah Hal penting yang berikutnya Setelah tadi ya Hai Jadi apa yang termasuk Hal penting berikutnya Tatoe pa Shigoto ya Iye Guruma no yoni Jadi seperti mobil Eh mobil Iya mobil ya Pekerjaan Rumah Mobil Sosite Sunawa sono hokano Do de mo yi mono desu Dan Si pasir itu Kita bisa andaikan Sebagai Hal yang Do de mo yi Ada gak ada Gak peduli Gitu lah ya Seperti itu Selain dari Yang sudah disebutkan tadi Lalu kemudian Si dosen tersebut Melanjutkan Apa Perkataannya Kalau lah Kalian Kalian Mesti Kimi Kimi Tati ga Do de mo yi Koto suru Tame ni Jikan ya Energi yo Zembu Tsukate Sima tara Daijina Koto suru Chikara wa Nokoranaku Nattes Simau Deso Nah Barangkali Kehidupan Di masa depan Kita Manusia juga Sama disini Kehidupan Di masa depan Kita Kalau misalnya Kita Menggunakan Energi Atau Menggunakan Waktu Hanya untuk Hal yang Remeh temeh Lah Gitulah Yang Nggak Perlu Untuk Kita Yang Nggak Penting Maka Daijina Koto suru Chikara Wa Nokoranakuna Tesimau Deso Barangkali Tidak Akan Tersisa Tenaga Untuk Melakukan Hal-hal Yang Penting Kimi Tachi No Siawa Senitote Nani Ga Ichibang Taise Tuna No Ka Yoku Kang Gaina Sai Yang Membuat Kalian Semua Bahagia Apa Yang Paling Penting Apa Yang Paling Harus Ada Agar Supaya Anda Semua Itu Bahagia Pikirkan Dengan Baik Kodomoto Asondari Fufu Dede Kake Tari Jibung No Kenko Nitsu Ishtari Suru Kore Wa Taise Tuna Koto Desu Misalnya Bermain Dengan Anak Anak Kemudian Pergi Keluar Rumah Dengan Istri Atau Dengan Suami Begitu Atau Misalnya Kita Memperhatikan Kesehatan Tubuh Kita Inilah Yang Namanya Hal Yang Taise Tsu Penting Misalnya Misalnya Bekerja Kemudian Membersihkan Rumah Pergi Ke Pesta Ataupun Membersihkan Atau Memperbaiki Dapur Itu Bisa Bisa Dilakukan Kapanpun Mazu Okina Ishi Tsumari Hontoni Daijinamono Taishetsu Nishinasai Jadi yang pertama Yang harus kita Apa Pentingkan Begitu ya Kita Beri waktu Dan beri tenaga Untuk Okina Ishi Batu yang besar Atau dengan kata lain Disini Adalah Yang betul-betul Sangat Dipentingkan Soshte Kimitachi Ni Tote Daijinamononi Dan Hal yang Paling Penting Bagi Anda Semua Jumbang Otsukeru No Des Urutkan Berikan Nomor Prioritaskan No Koriwa Tata No Suna No Dakara Karena Sisanya Itu Adalah Hanya Serpihan Pasir Begitulah Istilahnya Jadi yang Tersisa Itu Udah Gak Penting Lagi Ya Seperti Itu Menarik Ya Baik Demikianlah Bahasan Tadi Bacaan Yang Lumayan Menggugah Jadi Barangkali Kita harus Membuat Prioritas Apa Apa Harus Kita Lakukan Lebih Dulu Karena Energi Kita Terbatas Waktu Kita Terbatas Waktu Kita Bukan 25 48 Jam Tapi Satu Hari 24 Jam Saja Jadi Prioritaskan Apa Yang Penting Buat Kita Semua Hai Tuyuk Tuyukotode Kali Ini Saya Sudah Membacakan Anatawabing Ninanyo Iremaska Bahan Bahan Bacaan Yang Saya Ambil Dari Buku Dongdong Yomeru Nihongo Soto Stories Yang Diterbitkan Oleh Aruku Tahun 2017 Semoga Meninspirasi Minasang Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Dewa Sayonara Bye Bye Bye